Intro Oke, what's up brother? Jumpa lagi dengan saya di Barakat Channel Di video kali ini saya akan memberikan tutorial mengudi atau praktek mengudi dengan menggunakan mobil metik nih Biasanya saya menggunakan mobil manual karena banyak juga teman-teman yang nanyain Kenapa nih nggak ada tutorial menggunakan mobil metik ya Jawabannya sebetulnya gini ya Menurut saya kalau saya memberikan tutorial menggunakan mobil manual Itu sebetulnya secara tidak langsung itu otomatis akan sangat terwakili ya untuk mobil metiknya Jadi gini ya, gampangnya gini aja lah Orang yang belajar menggunakan mobil manual ketika dia mahir Saya yakin 99,9% nanti akan bisa banget menggunakan mobil metik ya Jadi hanya butuh ya paling beberapa detik saja untuk mempelajari mobil metik dan dia pasti akan langsung bisa nantinya gitu ya Dan sebaliknya nih, kalau teman-teman belum pernah belajar mobil ketika teman-teman langsung belajar menggunakan mobil metik Itu saya kira hanya akan 50%an lah untuk bisa ke mobil manualnya Bahkan nanti harus belajar lagi mungkin dari 0 ya untuk ke mobil manualnya gitu Jadi menurut saya cukup rugi ya gitu kalau mau belajar mending mobil manual sekalian Jadi nanti mobil manualnya lancar, mobil metiknya lancar seperti itu Oke Dan kali ini mungkin banyak juga teman-teman yang masih belum mengetahui gimana sih cara penggunaan mobil metik Kita resminya seperti apa ya Nah di video saya kali ini akan melihat tentang hal itu dan akan langsung praktek juga Oke jadi terus simak videonya Let's go Oke ya untuk pedal Mobil metik itu hanya ada 2 pedal ya Yang pertama pedal gas Dan yang kedua pedal rem Dan untuk pedal remnya juga disini terlihat ya Agak sedikit lebar ya Berbeda dengan pedal rem di mobil manual ya yang biasanya agak kecil Dan tidak ada pedal koplik Tentu ya tidak ada pedal koplik karena mobil metik Oke jadi hanya ada 2 pedal saja ya Oke Selanjutnya perbedaannya adalah disini ya Jadi kalau teman-teman membayangkan ini kan metik ya Kayaknya sama aja kayak motor metik Jadi tinggal gas aja gak perlu ngapa-ngapain Beda ya Untuk mobil metik Disini tetap ada transmisinya atau ada giginya Jadi tetap kita harus over-over gigi Cuma bedanya gak ada koplik Dan bedanya juga disini giginya Sangat-sangat simple Kalau misalkan di mobil manual Itu ada angka gigi 1 ataupun 2 sampai gigi 6 untuk gigi mundurnya Untuk di metik disini giginya itu biasanya garis lurus seperti ini Jadi hanya maju dan mundur untuk cara pengoperannya Dan untuk mode-modenya disini ada P R N D Terus juga S atau biasanya angka 2 L atau biasanya angka 1 Nah jadi apa sih sebetulnya Fungsi dari masing-masing mode ini Jadi yang pertama disini ada mode P Nah jadi pada posisi ini Ini adalah posisi untuk kendaraan parkir ya Jadi kalau kalian mau parkir Itu silahkan pindahkan dulu ke mode P ini Nah maka transmisi akan terkunci pada posisi ini Jadi kendaraan tidak bisa didorong nantinya Jadi aman ya untuk parkir Dan biasanya juga untuk mengawali Apa menstater mobil dan juga mencabut kunci Itu harus pada posisi ini Karena kalau enggak Dia enggak akan nyala Ataupun enggak akan bisa dicabut kuncinya nantinya ya Oke Selain di mode P ini Oke Selanjutnya Itu ada R Nah mode R ini artinya adalah reverse Atau mundur Nah jadi untuk mundur silahkan kalian pindahkan Tuas personalnya ke mode R ini Oke selanjutnya ada N Atau netral ya Nah pada posisi ini Gear akan netral ya Jadi ini hubungannya dengan mesin dan roda ya Dalam keadaan bebas nantinya ya Oke netral Oke selanjutnya ada D Nah untuk mode ini Ini artinya drive ya Jadi jika kalian akan melaju dengan Dengan jalan normal itu silahkan ke mode ini Normal disini artinya Jalannya itu datar ya Enggak nanjak ya Jadi ke mode ini D Terus untuk S Ini artinya adalah second Jadi disini pada mode ini Ini apa Perputaran torsi itu akan sedikit lebih berat ya Jadi artinya untuk Misalkan tanjakan yang sedang-sedang saja Itu pakai ini Tapi untuk kecepatan disini enggak ada Kalau gigi mungkin gigi 2 lah istilahnya ya Gigi 2 ini Ini gigi 2 ini mungkin gigi 3 atau 4 Seperti itu kalau kita ibaratkan di mobil manual ya Nah selanjutnya untuk L Ini artinya low Ya jadi ketika kalian menghadapi tanjakan yang cukup ekstrim ya Yang nanjak-nanjak banget Silahkan pindahkan gigi ke mode L ini Nah jadi kalau perbandingannya mungkin ini gigi 1 nya di mobil manual Gigi 1 S di gigi 2 D gigi selanjutnya Yang enteng-enteng gitu ya Tapi kalau perjalanan normal langsung aja ke D Enggak perlu ke S dulu Enggak perlu ke L dulu Jadi langsung pindahkan ke D Silahkan Maju dengan sebebas mungkin Seperti itu Itu perbedaannya Jadi sangat mudah ya Dan untuk yang lainnya sama ya Seperti setir Feeling kanan kiri itu sama saja tentunya Seperti itu Oke pada saat kita akan praktek menggunakan mobil Matic Nah jangan lupa untuk Sabung pengaman Sabung pakaian Dan selanjutnya Kita akan mulai dengan mode P Mode parkir Masih di mode parkirnya Jangan lupa turunin Apa namanya Rem tangan Oke udah Sampai Susah ngucapin ya Oke terus Kita nyalain aja langsung Nah Oke Sudah menyala Nah terus Jangan lupa injek rem ya Kalau mobil Matic Kita biasakan harus injek rem Setiap akan manuver Atau over gigi ya Injek rem Karena kalau gak injek rem nih ya Saya ingetin ya Kalau gak injek rem Ketika kita pindah ke gigi mundur Atau gigi maju Itu dia akan otomatis melaju bro Ya Jadi Supaya tetap aman Kita harus Biasakan untuk injek rem terlebih dahulu Lalu pindah ke R ya Karena saya mau Apa Keluar dulu Dari garasi Oke Kaki kiri kita Santai aja Suruh ngopi Udah Gas Langsung Oke tuh kan Kita gak perlu Gas Cukup Buka rem aja Dikit-dikit Oke Kita mundur Siap Oke Kosong Jalan kosong Kalau mau lebih cepat Kita gas aja Set Oke Lanjut D Oke Gas langsung Biar cepat ya Nah Gimana Sangat mudah bukan Ya Memang Sangat mudah Oke Hasilnya Dalain deh Oke Gampang banget Ya Beres Apalagi Kayak gitu ya Jadi Mungkin Barangkali ada yang Belum tahu Untuk mobil matik Itu gimana sih Ya Seperti ini Sangat mudah Sangat gampang banget Ya Jadi Mau sampai Pergi kemalapun Ya cukup Digi-gidi aja Kalau gak nemu tanjakan Ataupun Apa namanya Tanjakan-tanjakan Yang ekstrim gitu ya Kita Udah Tinggal aja di deck Seterusnya Sampai kita Sampai ketujuan Gitu Enak banget kan Nah Gitu lah Nah Sebetulnya Kalau mobil-mobil Kayak gini Itu dipakai Di pegunungan Ya Sebetulnya kurang cocok Juga sih ya Kurang cocok Menurut saya Kalau saya pribadi Itu Gak tahu kenapa ya Ya memang Itu ada Apa Ada Plus-minusnya Masing-masing Tapi kalau saya pribadi Ini ya Itu mobil kayak gitu Itu gak cocok Di jalanan yang masih Kosong-kosong Yang Seperti daerah saya ini Kurang enak Kalau menurut saya Saya tetap nyaman Menggunakan mobil manual Sebetulnya Tetapi kalau kita Udah jumpa Keperkotakan Kemacetan tingkat tinggi Wah itu udah Nyaman banget Pasti menggunakan Mobil Matic ya Gitu lah Ya Itu pendapat Pribadi saya Tentang Mobil Matic Dan mobil manual Seperti itu Karena kenapa Karena kenapa Kalau di jalanan kosong Di jalanan pegunungan Itu Lebih nyaman Menggunakan mobil manual Ya karena kita Bisa lebih maksimal Ya Jadi kita atur sendiri Ini gigi satu Lebih manjak Kecepatan Kita bisa Apa Bisa lebih maksimal Untuk Untuk Apa namanya Kefleksibelannya Gitu ya Beda-beda Jalan mobil Matic Sedikasinya aja Kalau kita udah Nel Nanjak ya Sedikasinya aja Udah Kalau gak kuat Ya pasra aja Gitu kan Kalau mobil manual Kan kita Tinggi satu Udah Paling mantep Tapi itu tergantung Juga sih Kondisinya Mungkin ya Karena saya juga Pengalaman Ketika ke Bandung nih Ke daerah Lembang Tuh yang nanjak-nanjak Yang tinggi-tinggi banget tuh Pake mobil Matic ya Itu Kayak Kayaknya gak Kuat gitu loh Kuat sih Sampai tujuan Cuma Ngeri-ngeri Ngeri-ngeri sedap gitu loh Jadi kayak Yang mau gak kuat Terus juga ada Bau-bau Apa ya Bau hangit Kalau bahasa Sunda Bah Bau hangit Bau kayak Kebakar gitu lah Karet kebakar gitu Mungkin ya Tapi mungkin itu Karena kondisinya Mobilnya kurang-kurang juga ya Karena saya juga Belum nyoba Apa Uji coba Ke yang X Mestri Menggunakan mobil Matic Untuk mobil yang lain Oke ya bro Jadi Ini aja Enak banget ya Gak bakal capek Perjalanan jauh juga Gak bakal capek Ya Enak lah Nah Untuk fungsi lain Dari Kiki S ya Itu Bisa Bisa Diaplikasikan juga Untuk Nyalip-nyalip Nyalip nih Jadi kalau udah Kondisi darurat Nyalip nih Kita mau Guas ya Mau Zoom Gitu ya Itu bisa Menggunakan Kiki S dulu S dulu Bo Tosnya naik Jadi lebih Lebih ngejambak Gitu loh Nah Bisa Bisa digunain tuh Kiki S L juga bisa Tapi kalau L terlalu berat Mungkin-mending Buat nanjak-nanjak aja Tunggu ya Oke Oke Jangan lupa Rentang diaktifkan Oke Maaf nih Kalau gelap Karena garasinya ini Memang gelap Jadi kurang Agak jelas Dilihat Oke Terima kasih ya Saya kira Untuk video saya kali ini Saya cukup sekian Dan kita jumpa lagi Di video selanjutnya Semoga bermanfaat Thank you for watching Bye